Rai Timur sukses turunkan prevalensi stunting. Kita akan mengetahui seperti apa ya kiat sukses penurunan prevalensi stunting kemudian program-program apa saja yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Terkait dengan hal ini pendengar RRI di ujung teman kami sudah terhubung bersama Pak Jefrin Haryanto, Kepala Dinas EP2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur. Selamat pagi Pak Jefrin. Selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik saja. Ini lagi di rumah atau sudah di tempat tugas Pak Jefrin? Kebetulan lagi libur ya. Lagi libur, oke. Di rutin ini cerita. Oke, minta waktunya ya Pak Jefrin ya. Pagi ini bersama proses RRI. Baik, ini Manggarai Timur sukses turunkan prevalensi stunting. Nah, untuk data stunting yang di Manggarai Timur untuk saat sampai dengan saat ini, ini sudah berapa persen nih Pak Jefrin? Ya, pengukuran terbaru kemarin kita sudah di 9,0 ya. Dari target PJMD di 7. Dan kita sebenarnya berangkat dari cukup tinggi ya. Beberapa waktu lalu dari angka 13 menurun terus ke 9,06. Dan tahun ini kita di 9,0 gitu. 9,0. Oke. Ini tentunya butuh proses, butuh perjuangan yang dilakukan dari berbagai stakeholder seperti itu ya Pak Jefrin. Oke, ini langkah strategis apa nih? Atau program-program apa saja nih yang sudah dilaksanakan? Ya, sebenarnya saya kira mimpi dari semua kabupaten kota, baik di lepet nasional maupun di kita di daerah, saya kira bagaimana bisa menekan angka prevalensi stunting ya. Nah, berbagai kegiatan yang sebenarnya, templating ya, jadi sebenarnya sudah ada formatnya dari pusat, tinggal bagaimana kita bisa melakukan itu dengan baik di lapangan, di level operasional. Tapi, kalau hanya mengharapkan itu, saya melihat perlambat, apa namanya, penurunan akan sangat lambat. Maka dibutuhkan yang namanya inovasi-inovasi di daerah ya. Inovasi-inovasi di daerah. Dan kami mencoba melakukan beberapa inovasi sebenarnya. Inovasi bagaimana kami memberi keseriusan terhadap program dasyat, dapur sehat ya. Lalu kemudian kita punya yang namanya Bapak Posyandu, menjadikan Bapak-Bapak sebagai pelopor Posyandu. Lalu kita juga punya program yang namanya Rosario Parenting. Dan beberapa kegiatan-kegiatan lain yang ternyata mendapat respon yang sangat baik di lapangan, dan cukup baik untuk sedikit menekan angka prevalence stunting kita. Dan tahun depan kita akan lebih giat lagi untuk meng-create beberapa program-program inovasi yang lebih kontekstual ya, yang lebih based on persoalan di lapangan. Kadang-kadang kan bacaan dari Jakarta tidak sama dengan bacaan lapangan yang kita lihat. Sehingga penting sekali untuk kita bisa lebih jeli, lebih detail untuk melihat persoalan yang sesungguhnya. Misalnya di Manggarai Timur, kami baru saja melakukan audit kasus stunting ya. Audit ini bertujuan untuk melihat apa sih sebenarnya faktor-faktor penyebab yang memang lokal konteks gitu, yang mungkin karakteristiknya terjadi hanya pada kita dan tidak bisa disamakan di seluruh Indonesia. Dan kita menemukan ternyata, kita punya persoalan serius di hulu, bukan di hilir. Di hulu itu ada remaja, ada calon pengantin, lalu kemudian ada ibu, ibu milkek, dan segala macam, dan segala macam. Lalu ada remaja-remaja yang dengan anemia yang tinggi, pernikahan dini, dan sebagainya. Sementara perspektif penanganan stunting selama ini terlalu banyak di hilir. Di hilir itu pembagian PMT, dan sebagainya. Kita fokus untuk terlalu menghabiskan energi untuk mengurusi yang sudah stunting, lalu gagal mencegah untuk terjadinya kasus baru. Nah, dengan demikian sekarang kami memang akan sangat fokus mulai tahun depan untuk mencegah di hulunya. Pencegahan menurut kami jauh lebih serius daripada kemudian kita berusaha mengkoreksi orang-orang yang sudah terlanjur stunting. Kurang lebih begitu. Perspektif yang dibangun di Makara Timur. Oke, dan ini untuk targetnya ke depannya, seperti itu. Tentunya ada, dengan adanya temuan di hulu, tentunya ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pihak Bapak. Ini seperti apa nih Pak Jaifrin? Benarnya untuk pekerjaan yang paling berat adalah menyamakan persepsi di setiap level. Bagaimana desa melihat persoalan ini serius gitu. Tidak hanya kemudian menerjemahkan stunting sebagai pembagian makanan tambahan gitu. Dan sekarang dimudahkan saja, orang selalu menerjemahkan stunting dengan bagi-bagi makanan gitu. Padahal ada persoalan yang serius. Nah, ini dibangun kesadaran, perspektifnya, supaya orang coba, misalnya ketika membuat anggaran desa misalnya, tidak melulus soal PMP, tapi juga bagaimana meningkatkan kapasitas kader, memperhatikan remaja, memberi apa namanya, perhatian serius kepada ibu-ibu hamil kek, dan sebagainya. Atau anak-anak remaja, mendapatkan tablet tambah darah, lalu dengan pendampingan-pendampingan, supaya tidak terjadi pernikahan dini, dan sebagainya gitu. Nah, desa pada level yang paling, kalau saya sebut di lini lapangan, harus juga sama perspektifnya dengan kami yang di kabupaten gitu. Nah, karena mereka yang ada di lini depan, kalau kami pun perspektifnya bagus, tapi di lini depan tetap menerjemahkan itu hanya sekedar makanan tambahan, memang saya yakin sekali, angka hampir di seluruh tempat di Indonesia tidak akan berubah angka itu. Akan stagnan di tempat, kok. Oke, baik. Dan tentu ini butuh kerjasama setiap stakeholder seperti itu ya? Sangat, dan itu yang sudah kami mulai satu, dua tahun terakhir itu. Dan memang kelihatan progresnya, kelihatan progresnya gitu ya. Oke, baik. Baru-baru ini juga diselenggarakan panel diskusi. Nah, dari hasil diskusi yang dilaksanakan, ini hasilnya apa nih Pak Jeprim? Bisa diinformasikan? Nah, itu yang saya bilang tadi, audit kasus stunting. Kami melakukan audit stunting, dan di panel diskusi itu sebenarnya desiminasi dari hasil audit. Dan kami menemukan itu sebenarnya. Jadi, semoga ini juga memberi apa ya, insight kepada banyak tempat bahwa lebih serius deh melakukan audit. Supaya kita tahu apa soalnya. Tidak common sense, tidak kemudian karena Jakarta mengatakan ini, provinsi mengatakan ini, lalu kita ngikut aja. Ya, gitu. Setiap tempat itu pasti punya inti soalnya masing-masing. Dan kita bisa menemukan. Sehingga intervensinya juga tepat sasaran. Tidak cuma ngikut-ngikut pola. Anda bisa bayangkan kali lalu, misalnya, kita mendapat pembagian ayam beku, datang ayam bekunya dari Jakarta. Saya bingung di tempat-tempat di kampung-kampung kita di NTT ada kulkas tidak untuk simpan ayam beku kayak begitu tuh. Dan kalau di ayam beku kan harus dimakan sehari, Mbak. Karena tidak punya kulkas, kan? Lalu menurut itu, itu kan sebenarnya pola-pola yang sebenarnya common sense datangnya dari pusat. Karena kita tidak cikap punya punya keberanian menemukan. Karena enggak, soal kami tidak di situ, gitu. Dan saya pikir kita butuh orang-orang yang berani mengatakan, no, kita buat telaan, bahwa itu tidak tepat sasaran. Itu yang saya agak berani melakukan itu, gitu. Oke, dari target yang ada, untuk tahun depan ini bisa menargetkan berapa, kira-kira bisa dilakukan penurunan prevalensi stunting? Kalau target RPJMD di 2004, kami sudah diangkat 7. Tetapi yang membuat ini terjadi perlambatan karena COVID-2 tahun kan, kita enggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Jadi sebenarnya ini, apa, termasuk terlambat karena ada 2 tahun yang kosong, kan? Nah, sehingga angka 7 di 2024 itu memang sangat ambisius, tapi semoga bisa tercapai, gitu, dengan berbagai inovasi dan segala macam, gitu. Manggarai Timur termasuk yang menekatkan target yang sangat tinggi di NTT, ya. Meskipun memang capaiannya sangat bagus, gitu, di NTT. Oke, tentunya tim, teamwork, ya, yang ini yang butuh dengan inovasi-inovasi yang brilian, seperti itu, ya, untuk diterapkan di Hulu, begitu. Dan selain itu, Pak Jefri, ini apa yang mau Anda sampaikan kepada masyarakat Anda untuk bisa menekan, ya, terjadinya penurunan prevalensi stunting ini? Silahkan. Pertama, yang harus dibudayakan itu budaya malu. Malu punya anak stunting, gitu, ya. Sekarang orang tidak malu lagi memamer-mamerkan anaknya yang stunting. Menurut saya, ketika dimamer, dia sedang mempertontonkan ke tidak pertanggung jawabannya menjadi orang tua, gitu, ya. Dulu ingat nggak, kita ada lomba-lomba itu bayi sehat. Orang bangga dengan bayi yang sehat. Sekarang, orang tidak malu dengan punya anak stunting. Artinya sudah ada pergeseran nilai. Maka, pertama-pertama, meski kita galakan budaya malu, karena ini sedang mempertontonkan ketidakmampuan orang tua bertanggung jawab menjadi orang tua, gitu. Dan kalau agak serius, saya selalu bilang, kalau melahirkan anak stunting, itu sebenarnya Anda sedang berdosa. Karena Anda diberi tanggung jawab untuk punya anak, tetapi Anda tidak bertanggung jawab untuk mereka, gitu, kan. Ketika kita tidak siap menjadi orang tua, tidak merencanakan dengan baik, baik secara ekonomis, psikologis, dan segala macam, harusnya jangan punya anak dulu, gitu. Atau dia lahir hanya menjadi anak stunting, gitu, kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jaga kita bekerja serius di hulu. Jaga anak-anak remaja kita, pembagian misalnya, tablet tambah darah, itu jangan sekedar dibagi. Meski ada edukasinya, mereka harus tahu kenapa kami harus minum ini. Ingat, studi kami memperlihatkan ada 40 persen anak-anak remaja kita yang HB-nya di bawah 10 sekarang. Karena pola asuhnya, lalu kemudian pola lakunya, perilaku-perilaku dengan media sosial, melek sampai pagi, makanan instan, tidak suka makan sayur, dan sebagainya. Jadi remaja-remaja putri kita 40 persen sudah anemia ini. Dan ini potensi penyumbang, stunting, kalau mereka menikah di ini, kan. Nah, itu di sisi itu. Maka saya pikir, kita sering sudah bekerja di hulunya, menjaga itu. Tahun depan, kami punya program yang namanya Sister School, BP2KB Go To School, untuk mendampingi anak-anak remaja. Tetapi remaja mendampingi remaja. Jadi, bukan kami yang datang ujuk-ujuk bicara, tapi kami menciptakan banyak aktor-aktor remaja untuk mengedukasi temannya. Jadi, apa namanya, pola asuh sebayaan. Lalu kemudian tahun depan itu juga, kita punya yang namanya program Cek Dapur Mama. Kita akan sampai ke dapur, jangan sampai dia enggak tahu letak garamnya di mana, telurnya di mana, sayurnya di mana, dan soalnya. Kita mau ngecek tuh. Orang punya enggak preferensi yang baik tentang mengelola dapurnya. Kadang-kadang, makanannya ada, sumber alamnya ada, tapi tidak tahu mengelolanya, atau tidak tahu sisi-sisinya. Kita kan kalau mau kenyang, kenyang makan sayur, makan kalau makan daging, makan sampai kenyang, kan. Iya, sayurnya kurang, gitu ya. Itu saya silahkan, tahun depan akan begitu sih, akan banyak program-program inovatif dari Manggarai Timur. Karena kita menargetkan bahwa kita akan menjadi perhatian nasional untuk pendekatan-pendekatan yang inovatif. Kemarin kita sudah dapat penghargaan, saya kira tahun depan harus lebih keren. Oke, dengan adanya penghargaan, tentunya pekerjaannya semakin berat ya. Untuk bisa mencapai target tujuh. Untuk bisa menurun, ya. Oke, baik. Kalau dinasnya bisa dikantung, tuh. Oke. Kita berharap bersama nih Pak Jeferin, semoga tahun depan ini sudah bisa benar-benar mencapai target yang diharapkan, seperti itu ya. Iya. Semoga menginspirasi NTT juga, kebubatan-kebubatan lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeferin untuk waktunya. Semoga program-program ke depan berjalan baik, aman dan lancar. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Ya, makasih. Jika Anda belum mencapai sesuatu, hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai mengerjakannya lagi.